Menurut saya Pak Jokowi ini yang paling parah, paling buruk. Di data kami, jumlah yang mantap memilih Prabowo masih di bawah 40 persen. Ini adalah perlawanan rakyat melawan Jokowi. Partai-partai kalau punya masa depan, jangan pernah mengecewakan rakyat. Mereka akan menghukum kalian seperti mereka menghukum Jokowi. Jangan tinggalkan rakyat. Karena kalau tidak, nasib kalian akan sama seperti Jokowi. Masa Pak Jokowi akan berhianat sama keluarganya? Terbukti di pemilu dia tidak berhianat sama keluarganya? Dia lebih senang berhianat pada negaranya? Jadi wakil presidennya anaknya, bisa jadi Gubernur Jakarta anaknya. Sudah menang nih, Jokowi kalah 26 Juni. Jangan dikasih kendor, gaspol terus. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya sudah menghadirkan tamu yang luar biasa. Bagi netizen semua, semua sudah kenal lebih dekat. Ustadz EF Saiful Lapata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ada ustadznya itu loh. Ini Kang EF, ini ustadz ilmu politik. Ya, emang ustadz itu kan guru. Guru kan, iya. Kang EF, ini ada yang menarik ya. Sebelum kita bicara kecurangan, dinamika politik itu semakin dinamis ya. Kira-kira Kang EF membacanya seperti apa nih? Dinamika seperti ini. Ya. Hukumnya kan jelas ya, rumusnya kan jelas, bahwa semakin dekat hari pencoblosan, maka akan ada eskalasi dinamika politik. Oke. Baik yang kaitannya dengan kontestasi di antara para kontestan maupun di luar itu. Oke. 2024 eskalasinya menurut saya akan luar biasa. Oke. Sebab ada hal-hal yang tidak pernah kita saksikan sebelumnya. Hmm. Kalau presiden turun ikut kampanye, biasanya karena presidennya kandidat. Oke. Atau karena presidennya mendapatkan tugas dari partai untuk terlibat dalam kampanye partai. Oke. Tetapi, seorang presiden yang berkampanye, yang didahului oleh prolog di mana terjadi praktek nepotisme, yang di dalam kontestasi yang dia terlibat itu, ada dua anaknya yang sedang diperjuangkan. Oke. Yang satu sebagai calon wakil presiden, yang satu sebagai ketua umum partai kecil, yang ingin untuk kedua kalinya ikut serta dan mencoba mendapatkan kursi DPR RI dengan lewat parliamentary threshold. Oke. Maka yang kita saksikan adalah cawe-cawe atau keterlibatan presiden yang menurut saya tidak pernah ada presidennya. Jadi ini baru pertama kali ya? Iya, memang pengalaman kita dengan pemilihan langsung presiden kan terbatas ya. Oke. Tetapi pengalaman kita dengan sikap-sikap presiden menghadapi kontestasi kan lumayan banyak. Sekalipun kontek-kontestasinya beda-beda gitu. Oke. Menurut saya Pak Jokowi ini yang paling parah. Oke, paling parah ya? Paling parah. Buruk ya? Paling buruk. Dan pada saat yang sama yang kita saksikan kemudian potensi tersempurnakannya penyelewengan kekuasaan. Abuse of power ya? Abuse of power itu tersempurnakan gitu. Tersempurnakan. Kalau misalnya dulu di awal reformasi kita rumuskan abuse of power itu sebagai praktek KKN. Oke. Kolusi, korupsi, dan nepotisme. Itu tiga-tiganya itu hampir terintegrasi penuh sekarang ini. Aduh, sempurna. Kayak misalnya belum ada pembicaraan yang serius menurut saya untuk mengaitkan soal Bansos ini. Oke. BLT ini dengan praktek korupsi misalnya. Padahal itu sudah jelas-jelas. Menurut saya teman-teman ahli hukum harus sudah mulai merumuskan dengan tegas soal ini. Saya warga negara yang membaca undang-undang itu merasa bahwa oh ini sudah memenuhi deli korupsi dong kalau begini. Bagaimana uang yang sebegitu besar dari negara ternyata terdistribusikannya menjadi bagian dari kontestasi. Berarti kan menyalahi kewajiban untuk menjaga uang negara, terpelihara, termuliakan sebagai uang negara yang tidak menyusup dalam pertarungan sempit kelompok atau orang gitu. Apalagi keluarga. Dan besarannya kan luar biasa kan. Luar biasa. Jadi berdasarkan yang saya baca dari berbagai sumber itu kan dana yang digelontorkan oleh, disiapkan oleh APBN di tahun ini itu meroket naik 53,3 triliun. dibandingkan tahun lalu, sehingga jumlahnya sekarang itu 496,8 triliun. Ini adalah dana yang digunakan untuk berbagai bentuk bantuan sosial, BLT, dan lain-lain itu. Ini hanya sedikit saja lebih rendah dari tahun 2020. Cuman beda 1,2T dibandingkan dengan tahun 2020. Tapi itu kan puncak COVID. Ketika kita menghadapi persoalan yang sangat serius, seluruh anggaran kita realokasikan. Lalu kemudian kegiatan pembangunan atau kegiatan-kegiatan pemerintahan dibikin fokus baru kan. Refocusing. Ketika itulah kemudian kita menemukan data bahwa ada 498T yang akhirnya harus digelontorkan untuk kegiatan-kegiatan bantuan sosial, program-program bantuan langsung tunai, dan sejenisnya. Nah ini cuman beda 1,2T dengan itu, 2024 ini. Kan luar biasa ini. Bahwasannya apa yang saya duga ini harus dibuktikan, ya memang kita perlu bersama-sama merumuskan pembuktian itu. Karena ini serius. Ini korupsi. Kalau kolusi, itu kan kita sudah melihat kan dalam praktek selama ini, itulah yang dipersoalkan orang. Bagaimana oligarki itu bukannya dikendalikan, tapi dalam batas-batas tertentu, bukan saja menitipkan kepentingannya, tapi mengendalikan orang-orang yang seharusnya mengambil kebijakan. Eh, minggu lalu kan tiba-tiba kita mendengarkan deklarasi Boy Tohir, bahwa sekelompok kecil orang yang memberikan kontribusi sepertiga pada ekonomi Indonesia bersama 0,2, Prabowo Gibran. Lah kalau dibaca dari sisi yang lain, makin bahaya dong soal kolusi itu nanti. Apakah mereka itu punya prinsip baru sekarang, bahwa makan siang bisa gratis? Kan enggak, tau. Mereka kan punya kepentingan bisnis yang harus kita curigai. Demokrasi memberi kesempatan siapapun untuk saling mencurigai, tapi dalam koridor yang terjaga. Dalam tata dan dalam ketertiban. Nah menurut saya ini kolusi. Nepotismenya kan sudah kita bahas berulang-ulang, kan dari dulu saya pertama kali hadir di sini, itu yang kita bahas. Jadi menurut saya, dari sisi penyelewengan KKN, itu sempurna dalam pemilu ini. Presidennya tidak ada yang bersekala seperti ini. Nah jadi menurut hemat saya, eskalasi politik, eskalasi kontestasi, pasti luar biasa. Termasuk eskalasi dalam bentuk semangat untuk melawan. Itu saya temukan di mana-mana. Oke, Kang Eb, kalau kita lihat eskalasinya semakin meningkat, bansosnya semakin masif, anggarannya semakin diperbesar, cawe-cawenya semakin jauh, terang-terangan bahwa saya akan mau kampanye lain-lain. Apakah ini menandakan bahwa Jokowi semakin panik karena melihat dia tidak bisa memenangkan pertarungan ini dalam satu putaran? Yang sudah pasti kesimpulannya menurut saya adalah Jokowi semakin terlihat tidak peduli. Tidak peduli dengan rakyatnya ya? Dengan suara-suara rakyat, dengan apa yang harus dibela dari rakyat, dengan demokrasi yang harus diselamatkan, dengan peringatan orang, dengan nasihat-nasihat orang, baik yang lemah-lembut maupun yang sudah sangat keras seperti Pak Amin Rais. Dan tidak peduli. Itu kesimpulan yang pertama. Saya melihat tidak peduli. Kesimpulan yang kedua, apakah ini menandakan bahwa Pak Jokowi panik atau cemas? Ada kemungkinan itu. Kalau kita bahas, itu sederhana cara berpikir Pak Jokowi tentang pemilu. Harus dimenangkan. Apalagi resikonya kalau kalah, itu kan sangat besar kali ini. Maka sumber kecemasan atau sumber kepanikan itu, bisa datang dari data. Data. Dan Pak Jokowi, yang saya tahu, orang yang sangat memegang data, percaya data. Ini dari sisi baik dan dari sisi buruknya tentu ada. Tapi yang ingin saya bicarakan adalah, itu bisa jadi sumber kecemasan. Kenapa? Kan kampanye satu putaran, dengan Prabowo-Gibran sudah melampaui sekarang 50% lebih, itu kan makin gencar nih. Pada saat yang sama, sebetulnya kan ada data-data yang sebetulnya pasti disembunyikan di balik itu. Kayak misalnya, katakanlah kita percaya pada satu lembaga yang mengatakan 50,7%. Kita harus tanyakan ke lembaga itu. Berapa persen yang sudah mantap, berapa persen yang masih mungkin berubah. Terus kemudian pertanyaan yang lain adalah, ada nggak pertanyaan kapan pemilih itu mempinalkan pilihannya? Karena dengan begitu, kesimpulan hari ini itu bisa diganggu, bisa dirusak, bisa dibatalkan, bisa ditentang oleh dinamika politik, sesuai dengan timetable atau lini masa rakyat menentukan mempinalkan pilihannya. Nah kalau dilihat dari sisi itu, Mas Amat, sekarang ini data yang kami miliki, Polmak Indonesia miliki, dari survei nasional yang terakhir, 14 sampai 25 Januari kemarin, 2.600 responden, multi-stage random sampling, seluruh provinsi, kecuali satu provinsi Papua, karena dari enam provinsi di Papua, satu provinsi itu DPT-nya terlalu kecil, sehingga tidak bisa terambil random. Kan harus proporsional, sehingga 37 provinsi. Apa yang kita temukan? Dibandingkan dengan data November, memang sudah turun jumlah orang yang mempinalkan pilihan pada hari H. November 20, sekian. Sekarang masih 14. Lalu kemudian kalau digabungkan dengan mereka yang memutuskan terakhir kali pada saat masa tenang, 11, 12, 13 Februari, mereka yang memutuskan setelah selesai kampanye, 10 Februari, dan mereka yang memutuskan final setelah menonton semua debat, itu jumlahnya 25 persen. Jangan anggap enteng 25 persen itu. Artinya kan debat ditunggu. Apa suasana debat? Tentu berpengaruh. Seluruh proses kampanye sampai akhir ditunggu, berpengaruh. Masa tenang ditunggu, berpengaruh. Hari H, orang akan kedatang ke TPS membawa hati nuraninya. Lalu kemudian, di data kami, jumlah yang mantap memilih Prabowo, masih di bawah 40 persen. Gimana kita bisa menyimpulkan satu putaran? Terlalu tergesa-gesa. Kemudian, kalau Jokowi melihat ini, ya dia tentu akan, wah, ini belum beres ini urusan. Panik. Soal panik atau tidaknya, Wallahu alam bisawab. Cuman, ini belum beres ini. Belum tentu menang saya. Masih ada kemungkinan kalah. Dan menurut saya, di sini, di depan Mas Ahmad, saya ingin bilang bahwa, Jokowi mungkin dikalahkan. Oh, menarik nih. Ini netizen sudah senang semua nih. Nah, Mas Ahmad, data-data lain yang juga nanti perlu dilihat oleh Jokowi, dan pasti melihat itu adalah, appropriating, orang yang sangat puas, itu berbeda dengan orang yang terpengaruh ketika memilih. Jadi dua hal yang berbeda ya? Berbeda. Ada pertanyaan, apakah ibu bapak saudara sangat puas, puas, tidak puas, atau sangat tidak puas terhadap pemimpinan dalam garis miring kerja Presiden Jokowi. Itu ada jawabannya. Tapi ada pertanyaan lain. Di antara tokoh-tokoh atau pihak berikut ini, siapakah yang paling besar pengaruhnya untuk membentuk sikap termasuk pilihan ibu bapak saudara dalam film Pres 2024. Oke. Di sininya memang di atas 80 persen. Oke. Approperatingnya. Masih? Memang segitu. Oke. Yang penjelasannya sudah kita ulang-ulang waktu itu. Tapi yang mengatakan menimbang Presiden Jokowi ketika memutuskan pilihan 26,4 persen saja. Jadi nggak bisa itu. Oh, Approperating 80 persen, 80 persen orang akan ikut Jokowi. Loh kalau begitu, sekarang sudah 70-an persen mungkin Prabowo Gibran kan? Atau paling tidak 60 persen. 60 persen sudah selesai kan? Seperti SBI menang. Iya. Oke. Nah, hal-hal yang kayak gitu ditimbang. Contoh lain Mas Amat nih. Ini survei yang selama ini sepertinya selalu menyokong 0-2 dan satu putaran. Oke. Suatu hari beberapa waktu yang lalu kan menceritakan gitu. Oke. Sebagian besar pemilih Jokowi 2019 ke 0-2. Sementara ke 0-1, ke 0-3 lebih sedikit. Tapi jumlahnya di bawah 50 persen yang ke 0-2 itu. Kalau kita balik kesimpulannya, lebih besar pemilih Jokowi yang meninggalkan Jokowi daripada bertahan dengan Jokowi. Oke. Nah, kalau dihitung-hitung yang di bawah 50 persen pemilih Jokowi yang pindah ke 0-2 itu, dihitung ulang sebagai besaran persentase pemilihnya Prabowo Gibran sekitar 25-26 persen. Oke. Kalau pada saat itu lembaga yang bersangkutan mengatakan misalnya 40 persen elektabilitasnya. Berarti 40 dikurangi 26 dong. sisanya 14 kan. Iya. Kalau 44, berarti 44 dikurangi 26 dong. Oke. Berarti 18. 18. Artinya, hanya 18 persen pemilih Prabowo yang bertahan dong. Ke Prabowo. Jadi lebih banyak pemilih Prabowo yang pergi dibandingkan yang bertahan. Itu yang dipotret oleh Polkmar ya. Nah, ini saya menggarisbawahi data-data yang menurut saya orang seperti Jokowi itu akan memperhatikan data-data seperti itu. Dia terbiasa melakukan hal yang sama ketika melakukan kontestasi di banyak sekali kontestasi kan. Oke. Kan ada rumus yang sekarang ini banyak disampaikan oleh pendukung Jokowi. Oke. Pak Jokowi tidak pernah kalah katanya. Di Solo dua kali. Di Jakarta satu kali. Di Pilpres dua kali. Menang terus. Ya. Mari kita bedah itu dengan dengan seksama. Pola yang terjadi adalah Jokowi selalu menang. Oke. Ketika jadi kandidat. Oke. Tapi ketika jadi endoser utama dia kalah. Oke. Kapan itu? Pilkada Jakarta 2017. Hmm. Siapa yang bisa membantah endorsement atau dukungan Pak Jokowi ke Ahok Jarod? Kalau ada yang membantah ini banyak sekali orang yang siap-siap nih mau enggak betul itu memang gitu. Oke. Manyak orang yang siap-siap ngomong begitu sekarang. Kalah. Kalah ya. Jadi ini mengulang. Mengulang. Dia jadi endoser saja. Bukan jadi kandidat. Beda kalau dia jadi kandidat ya? Jadi kandidat. Lain cerita. Oke. Apalagi ada persoalan ada pelekatan persoalan-persoalan seperti nepotisme. Oke. Ada peristiwa-peristiwa ya. Nah Jokowi bisa kalah itu. Juga bisa dijelaskan dengan yang namanya bansos atau pemberian uang sekalipun. Efektifitasnya terbatas mas. Tidak terlalu efektif? Ya bisa efektif jika ditambah intimidasi. Jika personalisasinya berlebihan. Dan memang persoalan bansos dan BLT ini adalah orang lain tidak bisa melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena ini anggaran negara. Gika. Ini kebijakan pemerintah. Oke. Yang lain kan tidak mewakili pemerintah. Oke. Tidak punya akses langsung ke anggaran negara gitu. Oke. Saya sih merasa orang-orang seperti Mbak Sri Mulyani menurut hemat saya menurut dugaan saya karena saya cukup kenal dulu kan. Oke. Dari sebelum reformasi di awal reformasi itu pasti sangat galau dengan soal-soal begini. Udah gelisah dia? Menurut saya saya tidak bisa membuat spekulasi akan mundur atau apa. Bukan. Bukan itu yang penting. Tapi dia udah gelisah. Saya tahu persis integritas Mbak Ani. Saya tahu persis bagaimana Mbak Ani selama ini berjuang. Bagaimana suara-suaranya begitu bening ketika dulu di ujung Orde Baru dan di awal reformasi ia menjadi salah satu bintang yang paling cemerlang di atas langit Indonesia. Tapi kemudian terdub? Enggak. Enggak. Saya enggak ngomongin begitu. Saya ingin bilang bahwa orang seperti Mbak Ani itu pasti dalam keadaan yang gelisah. Karena dia tetap memegang integritas ya? Saya yakin dia ingin tetap pegang integritas. Untuk apa sih Jabatan Menteri Keuangan itu kan? Untuk apa sih menjadi bagian dari kekuasaan? Kalau pada ujungnya kemudian orang mengingat kita sebagai orang-orang yang berkianat pada apa yang dia canangkan di awal gitu. Untuk apa kan? Oke, oke. Nah jadi kembali ke soal tadi di dalam survei kami selalu ada pertanyaan jika kandidat atau partai atau tim pemenangan membagikan uang atau barang kepada ibu bapak saudara apa sikap ibu bapak saudara? Yang terbesar itu jawabannya adalah menerima uang atau barang itu tetapi tidak dikaitkan dengan pilihan saya. Itu paling banyak. Oke. Karena orang tahu di TPS tidak ada CCTV. Oke. Orang-orang yang menerima bansos itu bisa saja mengaku saya milih bapak kok tapi siapa yang bisa membuktikan kan? Oke. Artinya dia bisa mengikuti hatinya di TPS sambil pagi harinya kemarinnya minggu sebelumnya menerima bansos dan BLT. Sangat bisa. Oke. Jadi yang terbesar itu jawabannya di atas 40%. Ada jawaban lain yaitu menerima dan memilih yang memberi. Ada jawaban lain menerima dan memilih yang memberi paling banyak. Oke. Kalau dua itu digabungkan survei 14 Januari sampai 25 Januari kemarin cuman 10,2% mas. Oke. Artinya apa? Efektifitasnya terbatas. Memang persoalan kita adalah masalahnya adalah bahwa masih sekali itu. Oke. Bansos itu. Jadi yang sedikit itu bisa signifikan karena sebab itu. Nah tetapi menurut saya ini waktu masih ada mas. Masih ada ya? Masih ada. Mari kita himbau semua orang. Saya lihat wajahnya Kang Eif ini sudah berseri-seri jadi memberi pesan kepada netizen bahwa Jokowi paslon nomor 2 bisa dikalahkan. Oleh karena itu Kang Eif sudah pakai baju selalu baju hitam kali ini sudah ada warna putih jadi sudah ada keceriaan ya. Kang Eif tapi kan begini ada fakta di lapangan yang tidak bisa diabaikan begitu saja bahwa kecurangan itu semakin masif. Kecurangan dalam pilpres dan pemilu. Bisa nggak Kang Eif memetahkan itu agar supaya dengan memetahkan itu menyampaikan kepada netizen kita bisa menuntun masyarakat bisa menjaga dan bisa turut serta melawan kecurangan itu. Perlawanannya dulu perlawanan terhadap kecurangan atau kejahatan pemilu itu basisnya adalah melihat mengalami melaporkan. Oke. Itu penting. Oke. Melihat saja lalu kemudian membatin oh gitu banget sih nggak banyak gunanya. Oke. Mengalami menerima saja ah sudahlah tapi yang penting nanti di TPS saya tidak akan milih orang ini misalnya. Oke. Itu juga tidak banyak gunanya. Oke. Yang berguna itu adalah mereka yang melihat melaporkan mereka yang mengalami melaporkan. Itu penting. Oke. Nah sekarang petanya seperti apa? Oke. Kita harus membedakan tiga titik kejahatan pemilu atau kecurangan. Oke. Sebelum 14 selama tanggal 14 setelah tanggal 14. Oke. Setelah tanggal 14 ini kira-kira deadline-nya tenggatnya itu 30 Maret. Oke. Karena jika tidak ada perubahan jadwal 30 Maret 2024 adalah penetapan hasil oleh KPU. Jadi yang sekarang harus kita lihat adalah di setiap titik itu karakter kecurangannya kayak apa. Di sebelum 14 karakter kecurangannya itu melekat pada kegiatan kampanye atau kegiatan-kegiatan aparatur berkaitan dengan kontestasi. Melibatkan aparatur? Ya. Misalnya intimidasi polisi jika ada itu kecurangan. Oke. Itu kejahatan. Tidak boleh dan bisa dilaporkan. Oke. Tentara yang terlibat memobilisasi, menekan, mengintimidasi itu kecurangan. Oke. Itu kejahatan. Pembagian Bansos yang dipersonalisasi dengan mengatakan itu dari seseorang dan anak seseorang itu ikut kontestasi itu kecurangan. Salam dari Pak Jok. Kecurangan. Kejahatan itu. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan aparatur dengan beragam bentuk. Melakukan intimidasi, pengancaman dan lain-lain. Sehingga kompetisi menjadi pincang, tidak seimbang. Oke. Itu kecurangan. Nah, kecurangan-kecurangan jenis ini yang tersulit menghadapinya adalah yang berkaitan dengan nikmat yang diterima oleh objek kecurangan. Oh. Seperti Bansos. Oke. Kesulitannya di sini memang. Tantangannya di sini. Oke. Sebab kalau rakyat menerima Bansos itu tepat waktu, tepat kebutuhan, tepat sasaran. Oke. Karena pemilu diadakan dalam keadaan sulit. Oke. Semua survei, baik survei daerah pemilihan DPR RI, survei provinsi, survei nasional yang kami lakukan. Oke. Itu mengarah pada satu data yang sama. Ini pemilu dalam keadaan sulit. Di atas 60% orang turun pendapatan atau penghasilannya. 50-an persen orang ekonomi dirinya dan keluarganya memburuk. Oke. 30-an persen orang kehilangan pekerjaan. Hmm. Ketika kemudian ada Bansos, ada BLT, orang merasa itu seperti jawaban jangka pendek yang mereka tunggu. Oke. Itulah yang saya bilang bahwa si target atau si objek dari kecurangan itu menikmati kecurangannya. Hmm. Dia menerima Bansos. Kita tidak memerlukan jutaan orang untuk melaporkan personalisasi Bansos yang melanggar ini. Tapi kita cukup orang-orang yang berani. Kita kekurangan, rakyat kekurangan tidak boleh kehilangan keberanian. Oke. Rakyat kekurangan jangan sampai mencederai kejujuran. Oke. Rakyat kekurangan dibantu negara itu kewajiban negara dan hak rakyat. Hmm. Itu harus diingat. Oke. Maka ketika melaporkan, yang dilaporkan bukan Bansosnya. Bansos memang berhak dia terima. Yang dilaporkan adalah bagaimana Bansos itu disampaikan kepada mereka. Kita membutuhkan orang-orang yang mengalami dan berani melaporkan atau yang menyaksikan dan melaporkan. Oke. Ini kunci mas. Jadi memilih itu bisa untuk melawan gitu. Oke. Perlawanan 14 Februari. Jadi Kang En ingin menghimbau netizen masyarakat bahwa kalau Anda ingin melawan ingin menyelamatkan demokrasi maka konkretkan perlawanannya. Konkretkan dengan datang ke TPS. Datang ke TPS. Jangan pilih orang yang akan kita lawan itu. Oke. Itu aja prinsipnya. Oke. Ya boleh 0-1 boleh 0-3. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Yang penting jangan pilih orang yang kita lawan. Yang kita lawan. Oke. Artinya kita sudah tidak melawan tapi tunduk. Nah momentum nomor 1 itu. Yang kedua mas kalau bisa dibikin 2 putaran pengalaman saya di kontestasi dengan 2 putaran maka semua kebobrokan putaran 1 itu terbongkar. Oke. Misalnya tingkat partisipasi ada yang aneh atau tidak. Ada gak tempat-tempat dimana partisipasi sangat rendah mungkin karena intimidasi karena ketakutan ada gak yang justru melonjak terlalu tinggi mungkin karena mobilisasi yang sampai dibilang 100% disitu ya tingkat partisipasi kan aneh-aneh juga biasanya. Itu itu indikasi. Oke. Yang kedua sebaran suara. Oke. Kalau 0-1 cuma dapat 1 suara di 1 TPS 0-3 cuma dapat 2 suara misalnya. Gak masuk akal. Iya. Kalau kemudian banyak jumlahnya Indonesia kan banyak sekali kan. Iya. Di Indonesia ini 823.220 TPS kan banyak sekali kan. Kalau kemudian sebarannya begitu rupa maka kita akan tahu itulah sebetulnya lokus atau lokasi utama dari praktek-praktek tertentu yang harus dilawan di putaran kedua. DPTB seberapa besar DPTB nanti daftar pemilih tambahan. Lalu kemudian dengan begitu ketika kita sudah tahu sebarannya kita bisa juga fokus ke situ. Lalu intimidasi macam apa yang terjadi di TPS apakah intimidasi yang memanfaatkan misalnya premanisme atau memanfaatkan emak-emak seperti yang terjadi di Jakarta 2017 atau menggunakan apa maka di putaran kedua ini semua kan bisa diantisipasi dan dilawan kita tidak sedang mau berkelahi nih bukan kita mau menyehatkan kontestasi ini harus clear ya bukan mau berkelahi nih bukan ini mau menyehatkan kontestasi dan karena itu mengamankan suara habis-habisan nah jadi kecurangan kebok-brokan di putaran satu itu terbongkar kalau di putaran kedua ya jadi momentum akan keluar dari Jokowi di putaran kedua bukan mendekat ke Jokowi menjauh Jokowi terus yang kedua kebok-brokan putaran satu bisa kita bongkar bisa kita lihat lalu kemudian kita jadikan antisipasi untuk menyiapkan segala sesuatu mengamankan kemenangan 26 Juni putaran kedua yang berikutnya banyak orang sering berspekulasi begini mas itu gak mungkin dong PDIP gabung sama PKS gak mungkin dong 01 bergabung sama 03 karena masalah ideologi macam-macam menurut saya yang sangat berpengaruh pada penggabungan atau tidak mereka itu bukan soal-soal ideologis yang mengawang-awang tetapi pengalaman rasa sakit kemarahan sebagai korban pada putaran satu jadi 01 03 ini adalah korban ya kira-kira dugaan kita begitu oke ini dugaan kita begitu oke nah maka kemudian daya tarik 01 buat 03 emang kecil oke daya tarik 03 buat 01 sebaliknya juga kecil tapi daya dorong yang membuat mereka akan saling mendekat besar sekali sekarang ini daya dorong itu misalnya pengalaman teman-teman PDI Perjuangan yang dihabisi habis-habisan oleh 02 di pusat-pusat atau kantong-kantong suara mereka oke sengit betul dan menggunakan instrumen negara itu loh entah aparatur lalu kemudian juga bansos dan lain-lain itu kan menimbulkan rasa sakit kalau teman-teman disuruh testimoni banyak kali mas testimoninya mas oke oke banyak kali testimoninya tentang itu jadi itu rasa sakit itu ya begitu juga 01 oke itulah yang saya sebut daya dorong itu dan daya dorong itu saling mendekatkan mereka bukan mendekatkan mereka ke 02 jadi rasa sakit ya terus kemudian ada yang bilang ah itu kan gampang diselesaikan dengan uang diselesaikan dengan transaksi sehingga partainya bisa berpindah wah gak bisa logika partai besar dan bergabung sama dengan suara enggak mas berulang-ulang kan kita lihat itu tidak ada cerita hubungan serta-merta antara gabungan partai besar menjadi pemenang besar tidak ada yang paling heroik kan di Pilkada Jakarta 2007 kan ketika PKS sendirian dengan Adang Dorojatun hampir saja mengalahkan PAU Zibowo yang diusung oleh semua partai sisanya oke ya Jokowi juga sudah mengalami kok cuma 15,7% waktu itu kan syarat atau eligibility itu 15% 2012 15,7% kok oke pengusungnya dan ketika harus masuk putaran kedua tidak ada satupun partai yang bergabung salah satu sebabnya adalah saya yakin karena Pak Jokowi tidak bisa membayar kalau mau menarik partai-partai membayar kerja pemenangan atau apapun lah istilahnya maka bergabunglah semuanya di seberang sana kan di PAU Zibowo Nahrawi Lamri oke tapi apa yang terjadi bisa kalah jadi ada orang yang mengatakan wah nanti kan partai-partainya bisa diatur iya Gus Imin kalau 0-1 kalah putaran kedua Gus Imin pindah ke 0-2 gak mungkin PKB selesai menurut saya begitu iya iya selesai dia ya selesai begitu juga sebaliknya P3 0-3 kalah putaran kedua P3 ke 0-2 selesai sudah makin selesai kalau 0-3 kalah PDIP ke 0-2 gak mungkin ya selesai juga ya kalau kalau itu yang terjadi tapi gak mungkin kredibilitas Mbak Mega gak mungkin aduh gimana ya gak mungkin kalau Ibu Mega itu iya Ibu Mega rasanya gak begitu yang saya tahu ya saya bukan orang yang mengenal Ibu Mega dengan dekat gitu enggak tapi kita tahu karakter kita kan mempelajari kan dan salah satu kelebihan Ibu Mega itu adalah keteguhan hatinya itu loh oke ketabahannya tabah berkuasa tabah beroposisi gitu loh kan jarang itu orang punya tradisi beroposisi dia iya ada orang-orang yang kelihatan tabah ya karena tabah berkuasa tapi tidak mau jadi oposisi gitu loh seperti Golkar iya Mas Amat yang ngomong ya iya karena fakta ini fakta seperti Golkar gitu ada orang yang kalau oposisi itu gatel-gatel gitu loh alergi jadi alergi partai itu adalah oposisi gitu nah Ibu Mega gak termasuk begitu kan Golkar gak punya tradisi jadi oposisi makanya itu yang fakta kan iya itu kan dibentuk sejak sangat lama sehingga kemudian kalau di perusahaan itu ada corporate culture gitu kan ada political party culture juga gitu itu itu yang terbangun jadi itu begitu ya modelnya maka lalu kemudian orang-orang yang keberaniannya separuh-separuh menjelang putaran satu ketika ada putaran kedua keberanian akan muncul mas gak terhindarkan oke ya kita kan punya banyak teman kan yang kita nilai bro aneh gitu ya tapi terus kemudian kok banyak sekali yang kelihatan sepi senyap gitu ya kita maklumi lah maklumi maklumi pasti ada banyak kompleksitas di sekitar teman-teman kita itu kan termasuk orang-orang yang sekarang berusaha menjadi pengusaha terus kan kelihatan jadi kikuk banget berpemilu ini kan iya iya betul karena khawatir oke khawatir di surya palohkan atau di arsat rasidkan gitu kan ini kan jenis yang sama ya ditokan habis-habisan bisnisnya iya dan nah orang-orang itu akan bermunculan dan bangkit ketika ada dua putaran oleh karena itulah Kang Eif yakin bahwa Jokowi bisa dikalahkan oke dengan fenomena itu ya kujinya memang 14 Februari nah karena itu menurut saya perlawanan terhadap Jokowi itu tidak bisa perlawanan partai politik melawan Jokowi ini adalah perlawanan rakyat melawan Jokowi jadi 14 Februari itu perlawanan perlawanan rakyat melawan Jokowi karena kalau kemudian kita pakai memasukkan logika partai menurut saya banyak orang yang seperti langkahnya terhenti ini lebih mendasar dari sekedar perlawanan partai tapi ini perlawanan rakyat sekaligus ini alarm buat partai-partai mas oke setelah 2024 partai-partai harus bukan sekedar dekat rakyat tapi ada di tengah rakyat kalau 14 Februari kita sukseskan sebagai hari perlawanan rakyat maka banyak sekali hikmah positif yang bisa kita ambil kita akan ngomong dengan enak loh ini loh kalau rakyat melawan sebesar apapun kekuasaan bekerja dengan memobilisasi semua sumber dayanya rakyat memutuskan tidak ya tidak dan mereka tidak bisa diintervensi pada detik-detik yang sangat menentukan di TPS 14 Februari maka kita sambungkan pesan itu dengan mengatakan partai-partai kalau punya masa depan jangan pernah mengecewakan rakyat mereka akan menghukum kalian seperti mereka menghukum Jokowi elit-elit politik yang ingin terus punya masa depan yang panjang di dalam politik Indonesia yang berdemokrasi jangan pernah hanya cuma di dekat rakyat atau jangan pernah cuma menyapa rakyat ketika kalian perlu menjelang pilkada atau pemilu tetapi kalian harus terus di tengah rakyat jangan tinggalkan rakyat karena kalau tidak nasib kalian akan sama seperti Jokowi itu pesan-pesan yang menurut saya sangat powerful jadi saya ngomong begini ini agak merinding-merinding saya ngomong begini karena saya ingin menularkan semangat ini ke sebanyak mungkin orang oke walaupun ini bukan tanpa resiko oh iya tentu ini resikonya kita tidak kita samalah kita orang yang tidak senang berkuar-kuar tentang resiko oke tentang kesulitan tentang sesuatu yang kita hadapi sebab kalau kita katakan itu itu akan menambahi orang takut iya gak boleh gak boleh ya sudah lah sama-sama tahu aja lah kita melakukan sesuatu ada resikonya gitu dan kebetulan kan proklamasi saya kan di podcast ini dan kita tahu resikonya itu adalah surga sebenarnya tambah berani kan kan kaya-kaya gak boleh oh ini yang ustad ini ini pak ayah ini resikonya adalah surga jadi menurut saya optimisme oke itu gak boleh kendur oke harus terus dipelihara dan puncaknya bukan 14 Februari karena pertarungan belum selesai oh bukan disitu ya bukan jangan patok itu sebagai puncak oke nanti ada lagi kalau dua putaran 26 Juni oke sudah menang nih Jokowi kalah 26 Juni jangan dikasih kendur gaspol terus karena sampai dengan 2029 harus kita nyatakan harus kita perjuangkan sebagai hari-hari penyembuhan demokrasi Indonesia jadi ada banyak sakit yang harus kita sembuhkan agak mirip ketika reformasi ya baru-baru kita sembuh sebetulnya orang dulu ngomong reformasi Jili 2 sekarang lah itu reformasi Jili 2 oke ini sekarang ya sekarang ini reformasi Jili 2 oke karena KKN yang diperjuangkan dari reformasi Jili 1 dihabisin dengan monumen yang begitu tinggi menjulang dan terlihat oleh siapapun di bawah kepemimpinan Jokowi oke maka inilah reformasi Jili 2 netizen ini menarik nih apa yang disampaikan oleh karena itu saya ingin mempertajam lagi kalau misalnya nanti kita melihat terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita misalnya nih ternyata 02 kalah atau 02 menang apa konsekuensi yang harus dihadapi Jokowi sebagai presiden yang selama ini memperlihatkan kepada kita semua dengan nyata-nyata melakukan cawe-cawe itu kan nyata-nyata kan dia harus mempertanggungjawabkan dia punya perilaku politik kira-kira apa yang akan terjadi kita harus memisahkan antara urusan kita mengelola pemilu dengan urusan kita dengan presiden Jokowi oke sekalipun dalam banyak hal memang bercampur-campur oke tapi itu sebetulnya dua unit kerja yang terpisah oke jadi kalau ada orang bertanya ke saya Jokowi menang ternyata kan dalam pertandingan dalam kontestasi kita harus siap tidak selalu jadi pemenang ternyata yang kita lawan yang justru menang itu tidak dengan sendirinya perlawanan terhadap Jokowi kemudian jadi selesai oke berarti enggak ya iya termasuk juga misalnya kita bicara pemakjulan berhenti sudah pada saat itu ya tidak begitu oke pemakjulan itu tidak ada kaitan dengan kalah menang di pemilu oke pemakjulan itu kaitannya dengan pertanggungjawaban presiden ketika sudah melakukan kesalahan oke itu penting mas jadi bukan berhenti kalau misalnya Jokowi sudah menang pemakjulan berhenti berhenti agendanya tidak dong atau begitu pula sebaliknya Pak Jokowi kalah pemakjulan berhenti tidak oke tidak ada hubungannya tidak ada hubungannya itu kalau kita sudah bersepakat bahwa memang terjadi pelanggaran aturan atau hukum oke dan karena itu presiden layak dimazulkan proses itu harus dituntut terus mas sampai oktober ya ya kalau bedanya kalau Jokowi menang resiko buat mereka yang bersuara seperti kita lebih tinggi oke ketika Jokowi kalah resikonya mungkin lebih rendah atau kalau ternyata kalak bisa juga lebih tinggi itu hitungan-hitungan yang tidak relevan untuk kita pertimbangan terlalu jauh disini oke yang harus kita tegaskan itu adalah memperjuangkan kemenangan dalam pemilu untuk menjaga demokrasi itu satu hal ujungnya adalah kalah dan menang oke ketika kemudian yang berjuang mau menyehatkan demokrasi menang Alhamdulillah oke tetapi tidak selesai juga pada saat itu karena 2029 semua hal yang harus disehatkan kembali itu harus tercapai Anies jadi presiden atau Ganjar jadi presiden maka kita-kita ini mas yang harus selalu ada di depan dia dan mengingatkan oke gak boleh larut gak boleh larut seolah-olah kemenangan itu harus dirayakan 5 tahun gitu tidak tapi segera kita ambil berubah posisi menjadi penagih janji penagih janji penagih janji seperti yang Kang F lakukan sekarang terhadap Jokowi ya penagih janji penagih janji dan caranya macam-macam jadi intinya adalah kita pisahkan itu mengelola pemilu memenangkan demokrasi menghadapi presiden Jokowi sebagai warga negara yang punya hak yang diatur konstitusi itu dua hal yang berbeda oke jadi berbagai hal yang dilakukan presiden Jokowi dan pemerintahnya sekarang tidak boleh didiamkan sekalipun pemilu sudah usai kenapa bukan kita pendendam bukan tetapi kita harus mendudukan semua persoalan di atas meja berdasarkan kerangka konstitusi dan aturan yang tersedia jadi misalnya kaitan antara Bansos sebagai kebijakan negara dengan anggaran negara dengan keterlibatannya dalam kontestasi atau kerja pemenangan harus terus diurus mas gak bisa dibiarkan harus diusut ya harus diusut oke sekalipun mereka menang oke atau mereka kalah oke itu gak ada hubungannya oke praktek perlawanan terhadap koalusi itu harus terus kita kan sudah bicara waktu itu tentang undang-undang pendanaan politik oke itu harus diperjuangkan oke pelemahan presiden dalam masa krusial mas Jainal Arifin Mohtar kan sudah bicara disini kan soal memincangkan presiden itu itu harus diurus semua hal yang jadi tanggung jawab Jokowi dan sudah dia tabrak-tabrak itu harus diurus kita tidak mendendam presiden sendiri bukan bukan dendam ya kita tidak ingin ada presiden yang dibentuk di tahun-tahun ini yang membuat semua pemimpin Indonesia merasa bahwa gak apa-apa kok melakukan itu Jokowi dulu melakukannya kita biasa aja sejarah tidak boleh mencatat bahwa kita tidak melawan untuk soal-soal yang mendasar seperti itu jadi sejarah Indonesia tidak boleh mencatat bahwa kalau pemimpinnya presidennya ugal-ugalan melanggar konstitusi dia akan terbebas dari tuntutan hukum ya tidak melawan kita tidak boleh jadi ini harus menjadi agenda yang terus-menerus termasuk mas kalau ternyata kalah front kita menjadi dua front yang pertama adalah dengan Jokowi karena semua hal yang ditabrak-tabrak dan lain-lain itu harus dipertanggungjawabkan menurut saya supaya beres ini urusan gak bisa oh udah lewat gitu gak bisa pada saat yang sama ada front yang lain presiden baru wakil presiden baru kita gak bisa mengasumsikan ini bukan kelompoknya Jokowi pasti beres Indonesia pasti amanah pasti lurus gak ada ceritanya gak ada ceritanya sebagai warga negara menurut saya kita harus berpikir waras harus sehat melawan Jokowi pada saat pemilu dan yang kemudian menjadi simbol perlawanan yang menang belum bukan berarti bahwa kita tidak tidak akan melawan yang menang itu karena yang kita lawan bukan Jokowi yang kita lawan bukan Jokowi Dodo yang kita lawan adalah praktek-praktek kekuasaan perilaku politik ya perilaku politik oke yang dilakukan lewat lembaga politik oke yang keputusan dan langkahnya mengikat kita semua sehingga kalau tidak ada perlawanan kita akan diikat seumur hidup oleh langkah institusi dan lain-lain yang sudah menang dan tidak dilawan itu jadi menurut saya ini perlu ditegaskan oke jangan juga menganggap bahwa Abraham Samad punya persoalan pribadi dengan Jokowi M. Saipulokwatah punya persoalan Jokowi gak ada kita punya persoalan kita ini sahabat sama Pak Jokowi iya kalau Pak Jokowi mau ngaku ya kita teman gitu loh nah jadi menurut saya mudah-mudahan masih mau mengaku ya kita jadi menurut saya kita ngomong keras kita mengeritik yang bersangkutan itu nothing personal gitu oke gak ada kaitannya dengan urusan-urusan personal gitu oke nah ini perlu ditegaskan supaya ngapain sih ini kok gitu banget sih sama Jokowi tidak gitu pendukung Jokowi sering salah soalnya oke kita nyerang kebijakannya kita nyerang gagasannya kita nyerang apa yang dia kerjakan lakukan eh yang diserang balik pribadi kita tapi gak boleh kan ada pribahasa yang penting itu kan manusia besar memperdebatkan gagasan manusia biasa membicarakan peristiwa manusia kerdil ngomongin orang jadi kita tidak mau dibilang manusia kerdil oke kang E jadi itu ya bahwa tidak selesai siapa pun menang gitu kita harus tetap meminta pertanggung jawaban ya tentang perilaku politik termasuk pemimpin yang baru harus kita jaga betul jangan sampai sekarang kita berbicara nih kalau misalnya paslon nomor dua pada akhirnya memenangkan pilpresi ini apa yang hendak akan kita lakukan kan begini semakin berbahaya kekuasaan maka oposisi terhadapnya porsinya harus dinaikan oke semakin tidak berbahaya semakin bersahabat semakin di dalam koridor satu kekuasaan porsinya dibikin proporsional oke kita tidak bisa melawan sangat keras gitu kekuasaan yang sudah berjalan di realnya kan apa yang mau dilawan oke 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 karena sebetulnya ujung dari perlawanan atau berkuasa itu kan seberapa jauh yang dikerjakan berkhidmat pada orang banyak menegaskan manfaat dan maslahat buat banyak orang gitu oke nah ketika kemudian itu sudah dicapai oposisi tidak bisa kemudian genit dengan mengatakan bahwa wah hajar terus hajar terus terus apa tujuannya gitu oke beroposisi itu kan sarana sarana berkuasa itu sarana keduanya itu alat tujuannya bukan itu nah jadi menurut saya ketika akhirnya misalnya Allah menakdirkan 0-2 menang saya sih berdoa sampai sekarang sampai nanti saat-saat terakhir itu tidak terjadi oke katakanlah itu yang terjadi maka rumus itulah yang berjalan kekuasaan macam apa yang akan terbentuk itu kan sudah terbayang oke satu barang seperti apa bentuknya tergantung bagaimana dia dibentukkan mas oke kalau orang membentuk tanah lempung jadi kotak-kotak maka kita akan menemukan kotak-kotak oke kalau orang membentuk tanah lempung menjadi bulatan maka yang kita temukan bulatan oke kalau pembentukan atau kerja pemenangannya kayak begini kayak apa kita akan menemukan bentuknya oke oke udah kebayang kan mas oke oke nepotisme dibiarkan berarti kan oke artinya apa kalau nanti RUU daerah khusus Jakarta akhirnya berjalan mohon diingat bahwa salah satu isi di draft itu adalah gubernur Jakarta ditunjuk masa Pak Jokowi akan berhianat sama keluarganya terbukti di pemilu dia tidak berhianat sama keluarganya dia lebih senang berhianat pada negaranya untuk tidak berhianat pada keluarganya kan tidak mungkin tiba-tiba berubah ya bisa dibayangkan jangan-jangan keluarganya dia kan yang disitu jadi wakil presidennya anaknya bisa jadi gubernur Jakarta anaknya dan draft rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta itu juga kan memberi satu identitas baru dari Jakarta wilayah ekonomi bisnis bersamaan dengan Bodetabek dan ada Dewan Pengelola yang salah satu rancangannya adalah ex officio ketua pengelolanya kepala pengelola wakil presiden jadi Pak Prabowo di Kalimantan Pak Wakil Presiden Gibran Jabodetabek sudah diatur ya kan bisa dibayangkan begitu jadinya sudah diatur bagi-bagi kekuasanya iya apakah nanti nepotisnya diberi kolusi berarti kan akan menjadi-jadi dong korupsinya semakin tinggi menjadi-jadi dong kita sudah prihatin dengan IPK kita yang tetap stagnan walaupun IPKnya stagnan tapi peringkat kita semakin buruk 110 ya dia melorot dan yang yang jadi pola belakangan ini makin terlihat itu kan adalah bagus untuk seorang pemimpin jika punya anak buah yang punya kasus korupsi atau punya potensi kasus korupsi kan seperti itu pelajarannya jadinya karena yang bersangkutan kan gampang dikendalikan gampang di Sandra ya ketaatan pada Jokowi saya lihat itu menggunakan dua model loyalitas oke model yang pertama saya sebut sebagai loyalitas insentif oke orang dikasih sesuatu taat oke bukan karena mengakui kepemimpinannya bukan karena mengakui karismanya bukan karena mengakui kredibilitas dan kompetensinya tetapi yang bersangkutan sudah memberi sesuatu pada dia itulah yang disebut sebagai loyalitas insentif oke orang terikat karena utang budi oke di Filipina menciptakan budaya politik namanya budaya politik utang naloop iya budaya politik utang budi itu nah yang kedua adalah loyalitas di bawah sandera oke loyalitas di bawah sandera ada loyalitas yang terbangun karena orang yang loyal itu tersandera lagi-lagi bukan karena pengakuan kompetensi kalaupun ada kemampuan yang diakui hebat ya dia mampu mampu menyandera saya gitu sementara orang lain selama ini belum ada yang mampu menyandera saya loyalitas karena tersandera gabungan antara loyalitas insentif dan loyalitas yang tersandera ini kalau dilanjutkan ini kita melanjutkan kemenangan 02 ya maka di Indonesia akan terbentuk yang namanya kakostokrasi kakostokrasi adalah pemerintahan yang dikendalikan oleh orang-orang yang dari awal niatnya sudah jahat sekarang kan sudah bertebaran pidato-pidato dari Pak Prabowo di beberapa kesempatan kan yang membuat orang serem kan takut orang takut mau nandai media bagaimana sikap media ditandai dan lain-lain kan kemudian bicara di depan pengusaha kelihatan betul bahwa nilai demokrasi bukan saja kalau soal-soal pemahaman pengetahuan saya yakin lah dengan pemahaman dan pengetahuan Pak Prabowo kan tapi apakah itu prinsip atau sikap yang dia yakini nah itu pertanyaan besar kan jadi Indonesia memang akan diuji sebagai negara yang ulet harus ulet harus tabah kalau saya kemarin datang ke Kamisan itu satu hal yang saya betul-betul syukuri adalah setiap kali saya bertemu Ibu Sumarsi yang saya temukan itu tiga hal keberanian keteguhan hati dan ketabahan iya betul itu betul sekali kalau rakyat Indonesia dipimpin oleh 02 maka kita semua harus menjadi Sumarsi 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 dan tidak ada kekuasaan yang bisa semena-mena berhadapan dengan para Sumarsi se-Indonesia oke berarti karena itulah yang dikhawatirkan sehingga kita lihat fenomena ini kemarin 2-3 hari yang lalu kampus sudah mulai bergerak ada deklarasi di UGM kemudian ada deklarasi di UII di Jogja kemudian yang ketiga saya dengar-dengar teman-teman dari kampusnya Kang juga UII akan menyusul ini salah satu bentuk perlawanan yang semakin masif kira-kira sebut gitu perlawanan terhadap kecurangan atau perlawanan terhadap Jokowi menurut saya itu sekarang sudah bukan lagi 2 hal yang dibedakan oke karena praktek-praktek kecurangan yang sudah terlihat sangat jelas misalnya adalah dalam praktek Bansos oke dan itu kan kaitannya dengan Presiden oke dengan Jokowi dan satu hal yang juga saya ingin sampaikan sekaligus mengajak Mas Hamad dengan speak up-nya oke untuk terlibat mensosialisasikan boleh sejumlah kawan-kawan muda yang selama ini adalah aktivis bekerja di berbagai lapangan sosial di masyarakat itu bergabung oke dengan teman-teman yang selama ini menggeluti IT oke akhirnya kami bersepakat membuat gerakan namanya warga jaga suara warga jaga suara ini salah satu bentuk antisipasi kecurangan antisipasi kecurangan oke yang bisa dilakukan konkret adalah para pemilik Android Android segera datang ke Google Play Store download sekarang aplikasi namanya warga jaga suara oke dan dengan itu mereka bisa terlibat untuk melakukan empat hal satu untuk melaporkan potensi kecurangan oke sekalipun kita tidak tahu aturan bahwa itu curang atau tidak laporkan saja oke artikan kita bisa follow up oke yang kedua memfoto C1 plano oke di setiap TPS-nya oke untuk kemudian nanti akan langsung dihitung cepat kami akan punya tim oke terus kemudian yang ketiga jika memang masih punya kesempatan mencatat di formulir yang tersedia distribusi suara untuk pilpres oke termasuk di dalamnya nanti ada suara tidak sah suara sah gitu oke lalu kemudian yang terakhir adalah kirim tangan yang sudah bertinta untuk yang memilih ke aplikasi itu nanti kita akan jadikan sebagai salah satu happening art atau apa gitu oke bagi mereka yang tidak memilih ingin jadi relawan salam Pancasila bukan salam empat jari salam Pancasila oke di hari H itu lebih kompleks lagi seperti kita tahu ya oke kita misalnya harus memetakan nanti bahwa DPTB daftar pemilih tambahan oke itu bisa jadi salah satu sumber penumpukan tambahan suara ke salah satu pihak DPTB adalah mereka warga negara Indonesia yang tidak ada di DPT tetapi punya dokumen kependudukan yang cukup lalu mereka datang ke TPS kalau tidak salah di jam yang ditentukan pukul 12 sampai TPS tutup oke dan mereka membawa dokumen itu lalu didaftar sebagai pemilih kalau jumlahnya masih raksasa itu bisa berpengaruh pada hasil akhir contohnya di Jakarta putaran satu mas lebih dari 249 ribu jumlah pemilih tambahan ini waktu Pilkada Jakarta Pilkada Jakarta putaran pertama 2017 jadi itu indikasi kuat kecurangan ya iya karena apalagi kalau kemudian kelihatan polanya nanti oke nah itu harus diperhatikan maka warga oke kalau mau menunggu penghitungan suara di TPS datanglah sebelum pukul 12 oke oke dan siapkan waktu yang cukup dari pukul 12 sampai dengan nanti penghitungan suara dan di antara mereka harus ada yang berdiri menyaksikan di meja 1 oke ketika calon pemilih masuk lalu kemudian menyerahkan dokumen kependudukan yang dia miliki karena dia masuk DPTB oke dan akan dapat kertas suara oke proses itu paling krusial kita tidak perlu intimidasi dengan kekerasan tidak oke cukup bersikap tegas saksi-saksi yang ingin tidak terjadinya kecurangan lewat DPTB itu harus pindah duduknya dari tempat duduk saksi di ujung sebelum pintu keluar TPS berdiri kalau perlu di sekitar meja 1 dan tegaskan kepada orang yang ngantri dari DPTB-DPTB itu bahwa tidak bisa mereka macam-macam TPS itu kan skala komunitas kecil mas kita dengan orang yang satu TPS biasanya kan saling kenal ya kita tahu tuh iya kalau ada orang yang nggak dikenal kan cukup ditanya ibu selama ini tinggal di mana ya kok di sini berhak milih di sini ya boleh saya tahu bu dan itu harus tegas dikatakan tanpa perlu mengintimidasi sehingga semua orang yang ada di antrian itu yang mau melakukan sesuatu yang keliru itu sudah mengkerat duluan orang gampang takut kalau dia salah mas oke secara psikologis ya iya oke dan kita jadi berani kalau kita merasa kita nggak salah oke dan yang salah adalah yang kita lawan kan itu prinsip sederhana dan berlaku di berbagai tingkatan termasuk bernegara jangan dulu Kang Heb DPTB itu kalau di sebuah tempat di sebuah lokasi dia semakin besar itu berarti ciri tanda-tanda kecurangan ya tidak serta-merta kecurangan oh tidak serta-merta tapi dari pengalaman yang saya jalani selama jadi konsultan political marketing oke di pilkada di pemilu termasuk di pilpres DPTB itu nanti akan kelihatan polanya dan disitulah sebetulnya kuncinya jumlahnya ketika ditotalkan jadi sangat besar disebar ke banyak TPS di Jakarta aja sebarannya itu di 1.874 TPS kira-kira yang paling banyak dan dari 13.000an TPS oke di 1.870 cukup segitu aja oke bahkan cuma lebih sedikit dari 10% gitu oke cukup di situ aja oke tapi jumlahnya signifikan 249.000 oke nah itu yang bisa mengubah kontestasi lalu kemudian sebetulnya yang juga sangat penting adalah pada saat proses di TPS itu saksi-saksi itu memang harus orang-orang yang betul-betul selain terlatih itu petarung saksi yang militan ya saksi yang militan tetapi militan tidak dalam pengertian bahwa militansinya membabi buta iya tapi dia berbasis pengetahuan tentang apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dikerjakan ketika melihat ada sesuatu yang salah di depan matanya ini biasanya orang PKS punya yang begini nih orang PKS punya orang PDI Perjuangan punya iya PDIP dan menariknya itu kan saksi-saksi dari PKS dan PDIP di banyak tempat sama-sama ada sehingga mereka bisa dua pihak saling jaga oke nah kebetulan di tempat-tempat di mana PKS tidak kuat seperti misalnya di sejumlah lumayan besar ya belasan kabupaten kota di Sumatera Utara PDIP nya kuat nah sebaliknya di beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat yang PDIP nya lemah PKS nya kuat jadi saling mengisi iya itu sebetulnya salah satu hal yang harus disyukuri sih iya 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 ya salah Jokowi sendiri Jokowi lah yang mempersatukan 0103 sebetulnya iya oke jadi itu salah bentuk-bentuk kecurangan namanya juga kita ngomong kecurangan ya kita tidak sedang menurut siapapun iya ini antisipasi mengantisipasi warga negara berhak melakukan ini oke lubang kotak suara itu cukup besar untuk memasukkan lebih dari satu untuk pilpres oke tetapi kalau ini terjadi ini berarti harus melibatkan penyelenggara mas karena tidak boleh kertas suara di satu TPS lebih jadi ini harus sangat sistematis ketika orang melakukan ini makanya kita harus antisipasi dari sekarang oke nah bagaimana modus operandinya ada pemilih datang di kantongnya sudah ada dua dia dikasih di meja satu kertas suara yang legal ya ketika dia mencoblos di TPS di depan kotak suara lalu kemudian pada saat memasukkan dia tambahkan yang dua itu tetapi total di satu TPS itu sudah diatur berapa yang mau diambil 30 akan ada 30 tambahan dari luar maka 30 kertas suara itu akan disembunyikan sehingga ketika di jumlah tidak ada masalah kita harus sangat awas sama soal-soal semacam itu oke nah belum lagi intimidasi di TPS ini untungnya kalau dua putaran mas oke jangan dulu semua itu bisa terbongkar oke ini kan kalau kita tadi bicara tentang kecurangan ini kan masih banget kan ini pertanda seperti tadi ini gambarkan Kang Eb ini ada semacam kepanjikan bahwa tidak yakin lagi bisa memenangkan satu putaran seperti begitu kan karena kalau beliau yakin maka praktek pengucuran Bansos yang kita lihat semakin masif itu kan pasti tidak semaksif sekarang kalau dia yakin satu putaran tapi karena mereka gak yakin satu putaran maka ini eskalasinya ditingkatkan oleh karena itu kalau menurut Kang Eb kalau ini terus terjadi ini kan seperti yang Kang Eb tadi katakan bahwa ternyata kesimpulannya kalau dia masuk dua putaran itu Jokowi bisa dikalahkan pas peluang dua itu kira-kira bagaimana gambarnya satu hal yang menurut saya sangat jelas jika kita berhasil membuat Pilpres ini dua putaran adalah terjadinya perubahan momentum saat ini momentum politik itu pergerakannya sebagai bandul itu gak lebar gitu gak kelanjutan gak perubahan jadi bergerak diantara itu sehingga kemudian tidak ada satu pun yang tiba-tiba menyolokkan ketika disurvey elektabilitasnya ya begitu aja ketika dua putaran dugaan saya itu momentum perubahan atau momentum perbaikan atau momentum apapun namanya oke itulah yang kita temukan itulah yang akan akan datang oke jadi momentumnya itu bukan ke kelanjutan kalau dua putaran ke perubahan ke perubahan atau perbaikan jadi bukan ke 0-2 momentumnya tapi ke 0-1 atau 0-3 oke atau lebih tepat ke 0-1 dan 0-3 oke yang sekarang disebut sebagai gerakan 0-4 itu kan sebetulnya salam 4 jari salam 4 jari itu gabungan antara 0-1 dan 0-3 oke orang-orang yang selama ini tidak ingin memilih inginnya golput dan lain-lain sebetulnya menurut saya sekarang harus sedang punya alasan yang sangat kuat untuk tidak lagi golput oke ini imbawanya kalau memang ingin melawan oke buat netizen dimanapun teman-teman netizen berada dan selama ini terlibat dalam aktivitas perlawanan silahkan berkunjung ke youtube cari keep talking k.ef talking atau kalau di bahasa indonesia kan k.ef bicara intinya adalah itu ingin saya jadikan sebagai salah satu bentuk perlawanan episode yang sekarang misalnya judulnya menolak gibran menolak gibran karena sebagai warga negara saya berhak menolak kenapa itu saya sebutkan bahwa nomor satu tidak mungkin kita menerima gibran sementara dia lahir sebagai anak kandung nepotisme itu jelas itu oke dia dilahirkan oleh proses yang nepotis bagaimana kita menerima itu sebetulnya diskusi selesai disitu hmm tapi tidak karena ada alasan lain yang juga mendasar oke yaitu apa yang diceritakan oleh Benjamin Barber seorang ahli ilmu politik ketika dia menulis buku belum terlalu lama jika wali kota wali kota menguasai dunia dan dia ceritakan bahwa di masa depan pemimpin itu bisa dinilai dari seberapa konkret seberapa jelas dia berbuat langsung kepada warganya ketika memimpin gibran apa bekasnya baru sebentar segitu gak bisa kita bisa nilai dia oke bagaimana saya bisa menerima dia dia bilang sukses sukses apa sukses apapun sukses yang kurang dari 3 tahun itu belum ada nilai keberlanjutannya belum sampai ke set level dia bisa menetapkan sistem dan fondasi yang kuat bagi suksesnya gak ada ceritanya mas bagaimana kita bisa menerima dan ini kaos buat mas Samad oke silahkan ini menarik nih netizen ini mana nih warga jaga suara warga jaga suara oke ini tuh mas Samad oke untuk saya Kang EF supaya kita menjadi warga yang harus tetap berani seperti Kang EF seperti mas Samad dan seperti yang lain jadi menurut saya mari kita jadikan pemilu 2024 itu sebagai hari perlawanan rakyat kita namai dia perlawanan 14 Februari oke dan salah satu bentuknya adalah dengan mengamankan suara dan menyelamatkan Indonesia mudah-mudahan insyaallah apa yang disampaikan Ustadz EF Saifullah Fata founder Polmark Indonesia membuat kita tercerah teredukasi untuk bisa menemukan sebuah kebenaran sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad speak up